Hai guys welcome back to my channel ketemu lagi dengan saya Foni di video kali ini saya ingin membahas tentang penting tidak kita itu punya komunitas ya entah itu komunitas sekuler ataupun itu komunitas rohani terserah yang penting penting tidak kita punya komunitas nah buat saya sangat penting bagi seseorang itu punya komunitas kenapa karena kita ini kan makhluk sosial ya manusia itu kan makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tapi harus hidup bersosialisasi dengan orang namanya saja makhluk sosial berarti pasti dia perlu bersosialisasi dengan orang lain nah dalam komunitas kita punya beberapa keuntungan yang pertama kita pasti bisa bersosialisasi dengan orang lain terus yang kedua adalah kamu bisa menjadi lebih sensitif terhadap ya sense of human being gitu ya jadi kalau orang itu kan hidup sendiri ya individualisme banget ya dia enggak akan kayak punya rasa saling memiliki atau kayak care sama orang lain tapi kalau misalnya kamu terbiasa hidup dalam komunitas pasti dalam komunitas itu misalnya kamu dilatih dengan berbagai macam emosi emosi bukan emosi yang ya termasuk sih ya kamu bisa marah bisa ada perasaan paling memiliki atau kamu bisa ada sense apa sih untuk menolong orang lain menolong teman kamu jadi berbagai macam variasi gitu ya yang bisa kamu dapatkan untuk membangun diri kamu sebagai seorang manusia di dalam komunitas tersebut nah masalahnya banyak banget nih komunitas ya ada komunitas A komunitas BC sampai banyak banget komunitasnya nah karena komunitas ini penting sehingga kamu tidak boleh salah pilih komunitas pilihlah komunitas yang membangun kamu pilihlah komunitas yang dipenuhi dengan apa ya kayak yang positif auranya itu positif gitu loh komunitas itu jangan sampai kamu gabung dalam satu komunitas yang komunitasnya tuh kayak negatif terus ngomongannya omongannya negatif terus etitudenya negatif terus apa yang dilakukan di dalamnya ya itu tidak akan membangun kamu jadi malahnya membuat kamu tuh makin buruk gitu lah gitu ya jadi saat kamu kita penting nggak bergabung dalam komunitas atau punya komunitas penting cuman ya kamu harus pinter-pinter gitu pilih komunitas pasti lo komunitas yang baik yang menegur kamu saat kamu salah gitu ya yang menolong kamu saat kamu lagi sedih atau memberikan masukan yang baik nasihat yang baik pokoknya komunitas yang yang membangun kamu secara pribadi menggabung karakter gitu ya karena saya belajar banyak dari komunitas-komunitas saya gimana kayak misalnya contohnya kalau kamu itu anak rantau atau misalnya kamu orang yang tidak tinggal di sekeliling keluarga gitu ya kamu anak rantauan penting banget untuk kamu punya komunitas kenapa ya kamu jadi punya keluarga kedua keluarga ketiga keluarga empat gitu ya maksudnya keluarga yang bukan saudara sekandung sedarang nggak sih cuman kamu punya komunitas yang akhirnya bisa jadi keluarga kamu yang mengingatkan kamu yang care sama kamu yang peduli sama kamu yang akhirnya bisa ya memperhatikan kamu gitu loh kamu jadi ada sense of belonging gitu ya walaupun kamu di negeri orang ok datang itu guys, aast gleichi